Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Terima kasih telah menonton! Tang San pasti sudah menghabiskan lebih banyak energi daripadanya. Akan tetapi, pada saat ini, situasi di hadapan mereka pasti telah berbalik. Si Andi telah menghabiskan banyak energi, baik itu Jingu Bang maupun dirinya sendiri. Situasi Tang San jelas lebih baik darinya. Jangan kira kau menang, kata Pip Fish kepada Tang San dengan galang. Tang San tercengang, tentu saja aku rasa aku belum menang sebelum pertarungan ini berakhir. Mata Pip Fish tiba-tiba terfokus. Dia melihat ke belakang Tang San dan berseru, kau belum pergi? Tang San tercengang, rambutnya berdiri tegak. Trisula emas di tangannya berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang melindungi pagoda teleportasi di belakangnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Pip Fish melakukan salto ke belakang, menginjak awan somersol, dan melesat kembali ke arah asalnya. Tang San menatap Si Andi dengan tercengang. Apakah orang ini curang? Apakah dia melarikan diri? Benar sekali, Ikan Pipa Si Andi telah melarikan diri. Jika dia tidak mencalonkan diri sekarang, kapan lagi? Dia sudah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika badai dingin ekstrim pagoda teleportasi ditambahkan, dia hanya bisa menunggu kematian. Ia harus keluar dari jangkauan badai dingin ekstrim itu terlebih dahulu. Lagi pula, bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Tang San sedikit mengernyit. Ekspresinya sedikit serius, karena dia tiba-tiba memikirkan suatu masalah. Masalahnya sangat sederhana. Ikan Pipa Si Andi telah berteleportasi kembali ke markas besar enam alam ilahi beberapa kali untuk melindungi sari rasang Buddha. Lalu, dalam situasi seperti ini, jika dia pergi ke perkemahan utama musuh, Pip Fish akan dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbuh dan menghancurkan pagoda pemancar dewa. Jika ia mencapai markas musuh terlebih dahulu, Pip Fish juga dapat berteleportasi kembali menggunakan koneksinya dengan sari Rabuda. Lindungi sari Rabuda Dengan kata lain, jika dia meninggalkan kantor pusat sekarang, kemungkinan besar Pip Fish akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi jika dia tidak pergi, bagaimana dia bisa menang? Mengandalkan vegetasi di reruntuhan dewa kuno, Tang San hampir tidak bisa merasakan perkiraan lokasi Pip Fish. Setelah beberapa saat, Pip Fish kembali ke pusat reruntuhan dewa kuno. Lalu dia berhenti. Dia jelas sedang menunggu. Mereka menunggu Tang San pergi. Meskipun Tang San tidak tahu bagaimana Pip Fish dapat mendeteksi situasinya, dia tidak berani meninggalkan pagoda warisan. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi kembali ke markas secara instan seperti Pip Fish. Bukannya Tang San tidak ingin mempertahankan Siandi, tetapi dia baru saja menggunakan badai tak terduga secara berturut-turut dan tidak bisa menggunakannya lagi. Dia tidak punya sarana untuk mempertahankan orang ini. Dia juga menggunakan Artic Storm. Tidak mudah untuk mempertahankan Raja Ilahi tingkat atas di sini. Terlebih lagi, Tang San memiliki masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Karena Sarira Buddha digunakan sebagai simbol markas besar, maka, di tangan Pip Fish, kekuatan macam apa yang dapat dilepaskan oleh Sarira Buddha ini? Kalau sampai terjadi kesalahan dan dia dikuasai oleh Sarira Sang Buddha sesaat, dengan kekuatan serangan Kaisar Sian yang bahkan armor Dewa Gila pun tak mampu menahannya, miscaya dia bisa berbalik. Segalanya menjadi sedikit merepotkan. Seringkali, makin rumit situasinya, makin mudah menemukan tindakan balasan. Sebab makin banyak hal yang bisa digunakan. Sebaliknya, makin sederhana situasinya, makin kecil peluangnya. Di luar angkasa, Lei Siang, yang telah melepaskan baju Zira Dewa Gila, telah pulih dari luka luarnya setelah menerima perawatan dari pusat alam dewa. Pada saat ini, semua Raja Ilahi tengah menatap luruntuhan dewa kuno dengan ekspresi aneh. Si idiot ini akhirnya pintar untuk pertama kalinya. Tapi bukankah ini jalan buntu? Lei Siang menatap Changgong Wei. Changgong Wei menepuk dahinya. Tidak ada cara lain. Mari kita lihat bagaimana mereka akan keluar dari kebuntuan ini. Ye Hinzu, Kaisar Kin memandang Changgong Wei dan mengatakan sesuatu padanya. Changgong Wei mengangguk sedikit tanda setuju. Kemudian, dia menatap ke arah Do Uluo dan berkata kepada Rong Niambing, Koki Iblis Es dan Api, Saudara Rong, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Mengapa kita tidak mengakhiri pertempuran para dewa ini dengan hasil seri? Sepertinya tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Semua orang pintar, jadi Rong Niambing tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Dia mengangguk dan berkata, Saya tidak keberatan, asalkan pihak-pihak yang terlibat setuju. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Changgong Wei. Silakan, Rong Niambing memberi isyarat mengundang. Do Uluo boleh berbangga hati bahwa pertempuran para dewa ini telah mencapai taraf seperti itu, meskipun hanya satu lawan enam. Tang San juga sepenuhnya menunjukkan keanggunannya sebagai ahli taktik. Rong Niambing yakin bahwa kekuatan dan kemampuannya cukup untuk menaklukkan pihak lain. Mudah untuk melihat siapa yang akan bertanggung jawab atas langkah selanjutnya. Tidak perlu menentukan pemenang dalam pertempuran ini. Rong Niambing dapat melihat ini dari ekspresi para raja dewa lainnya. Lagipula, Tang San telah melepaskan kesempatan untuk menang demi menyelamatkan mereka, padahal dia sebenarnya bisa mengalahkan musuh sejak lama. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk membuat para raja dewa lawan terdiam. Sepuluh raja dewa agung perlahan turun dan tiba di tepi reruntuhan dewa kuno. Chang Gong Wei berkata dengan suara yang jelas, Saudara Tang, situasinya sekarang menemui jalan buntu. Mengapa kita tidak mengakhirinya dengan hasil seri? Mendengar suara Chang Gong Wei, Tang San sedikit mengernyit dan berkata dengan suara jelas, Jika seri, lalu apa gunanya pertempuran hari ini? Siapa yang akan bertanggung jawab atas langkah kita selanjutnya? Chang Gong Wei terdiam beberapa saat, Aku bersedia membiarkanmu yang memimpin. Kemampuan yang Anda tunjukkan hari ini memang di atas kemampuan saya. Dan bagi alam dewa, melarikan diri dari lubang hitam ini adalah hal yang paling penting. Pemimpin yang kuat akan memberi kita lebih banyak kesempatan. Mendengar perkataannya itu, Tang San diam-diam menghela nafas lega dalam hatinya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak sopan. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menyerahkan tanggung jawabnya. Demi istrinya, demi menemukan putranya, dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi saat ini. Karena memang begitu. Tang San baru saja berkata sampai di sini ketika tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh. Saya tidak setuju dengan hasil seri. Saya belum kalah. Tak diragukan lagi, orang yang mengirimkan suara ini adalah siandi pipefish. Alis Tang San sedikit berkerut dan tidak melanjutkan bicaranya. Chang Gong Wei juga tercengang. Suara pipefish datang dari jauh. Poseidon, aku sungguh mengagumimu. Namun, saya tidak yakin dengan kompetisi ini. Anda tidak menang dalam hal kekuatan. Anda harus mengakui hal ini. Untuk dapat mencapai situasi ini di depan mata Anda, Anda sebenarnya memanfaatkan banyak area. Jika itu terjadi lagi, kalian semua tidak akan punya kesempatan. Oleh karena itu, untuk membiarkanku berakhir seri denganmu seperti ini, aku masih agak tidak yakin. Mengapa kita tidak bertaruk? Tang San berkata tanpa mengedipkan mata, bagaimana siandi ingin bertaruk? Pipefish berkata, selama kau bisa mengambil untayan relik Buddha yang ku tinggalkan di pangkalan dan meletakkannya, itu kemenanganmu. Jika tidak, ini kemenanganku. Tang San tertegun sejenak, lalu menyipitkan matanya. Aku tidak bertaruk. Apakah kamu takut? Suara pipefish jelas penuh provokasi. Tang San menggelengkan kepalanya. Bukannya aku takut, tapi aku tidak suka berjudi. Pipefish terkekeh, kau hanya tidak suka berjudi jika kau tidak yakin. Kamu hanya khawatir akan kalah dariku. Kau benar, kata Tang San acuh tak acuh. Siandi pipefish berkata dengan nada meremehkan, mengejut. Tang San berkata, acuh tak acuh, kekanak-kanakan. Siapa yang kau sebut kekanak-kanakan? Pipefish sangat marah. Di luar angkasa, Ryukyu memutar matanya. Apakah orang ini idiot? Deadman berkata dengan dingin, dia tidak berpikiran jernih. Mulut skar berkedut. Aku akan kembali dulu dan melanjutkan perhitungan. Beritahu aku saat kau siap bergerak. Setelah itu, kaisar langit terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Ye Yin Zhu, kaisar Qin menepuk dahinya. Sekarang kamu tahu mengapa aku tidak setuju untuk membiarkan kaisar Xian menjadi pemimpin. Pemikiran orang ini berbeda dari orang lain. Pipefish, apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri? Cepatlah, jangan buang waktu. Tiba-tiba terdengar suara lembut berteriak. Ketika semua orang berbalik, orang yang berbicara adalah istri Pipefish, Lyra. Eh, sayang, bagaimana kamu bisa mengatakannya? Saya melakukan ini untuk petik dua. Jangan buang waktu, sayang. Yang terpenting adalah semua orang bekerja sama dan segera meninggalkan lubang hitam itu. Misty Immortal juga terdiam. Sifat kompetitif suaminya tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Pipefish berkata dengan agak geram, baiklah, oke, aku akan mendengarkan kalian. Poseidon, demi istriku, mari kita anggap seri. Namun, pertandingan ini dianggap seri. Bahkan jika kamu menjadi komandan alam dewa yang baru di masa depan, tidak apa-apa. Namun, saya tetap ingin bertaruh dengan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan puas. Taruhannya juga mudah. Kalau kalah, kamu tinggal bilang saja kalau aku, saudaramu, kalah. Itu saja. Tang San benar-benar merasa bahwa mungkin ada yang salah dengan otak orang ini. Ini benar-benar kekanak-kanakan. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertaruh. Kemarilah, sampai jumpa di babak pertama. Tang San menghela nafas. Beberapa orang yang tidak punya otak benar-benar. Saat dia berbicara, dia sudah terbang menuju ke tengah lapangan. Di sisi lain, pipefish juga terbang menuju ke tengah lapangan dengan sari Rabuda di tangannya. Kedua belah pihak bertemu lagi di tengah arena. Pipefish tampak lebih menyedihkan daripada Tang San. Kamu kalah. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Tang San saat melihat pipefish. Pipefish tercengang. Apa maksudmu, kita kalah? Tang San berkata, kau kalah dalam pertempuran para dewa. Pipefish bertanya dengan ragu, bagaimana kita bisa kalah? Tang San menunjuk tangannya. Menurut perjanjian sebelumnya, kita masing-masing menaruh satu barang di base camp. Jika barang itu dibawa keluar dari base camp atau dihancurkan, itu dianggap sebagai kerugian, kan? Pipefish akhirnya mengerti. Dia berkata dengan marah, kita sudah sepakat untuk menyebutnya seri sekarang. Tang San berkata, itu persetujuanmu. Kapan aku menyetujuinya? Kau hampir saja menyetujuinya, kata pipefish dan tiba-tiba berhenti. Itu benar, Tang San hendak menyetujuinya tadi, tetapi dia diselah olehnya. Oleh karena itu, Tang San tidak mengatakan bahwa dia setuju. Perkataan Raja Dewa sangat berbobot, tetapi dia benar-benar tidak setuju. Melihat Sarira Buddha di tangannya, ikan pipa hampir tidak bisa bernapas. Ryukyu sudah memutar bola matanya ke udara. Kau tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi kau takut pada rekan setim yang seperti babi. Mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Kau biarkan aku menang. Tang San tersenyum tipis. Trisula emas di tangannya memancarkan cahaya keemasan dan dia menariknya kembali. Dia mengangguk sedikit kepada para dewa di udara. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa pertempuran para dewa ini akan berakhir dengan akhir yang begitu dramatis. Poseidon masih berdiri di sana saat ini, wajahnya berganti-ganti antara hijau dan merah. Tang San menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Dia berjalan perlahan ke Poseidon dan mengangkat tangannya untuk mengambil Sarira Buddha di tangannya. Mata pipefish kembali normal. Dia menatap Tang San di depannya dengan mata berbina. Tang San memegang Sarira Buddha di tangannya dan memejamkan matanya. Waktu berlalu menit demi menit, mata para dewa di udara pun terfokus padanya. Pipefish bahkan lebih fokus menatap pria di depannya. Meskipun dia sudah mengaguminya di dalam hatinya, dia tidak yakin apapun yang terjadi. Setelah waktu yang lama, Tang San membuka matanya dan menyerahkan Sarira Buddha di tangannya kembali kepada pipefish. Tadi kamu bilang kalau aku bisa mengambil dan menaruhnya, aku menang, kan? Lalu apa yang harus anda lakukan? Mata pipefish membelalak, matanya penuh ketidakpercayaan. Kita harus tahu bahwa meskipun Sarira Buddha hanya berjumlah 18, Sarira tersebut melambangkan kehadiran Buddha secara langsung. Di sanalah reinkarnasi kenangan sang Buddha yang tak terhitung jumlahnya berada. Jika terkena hantaman ini, jika seseorang tidak dikenali olehnya, bahkan bisa membuat pikirannya tenggelam. Pipefish sudah bersiap menunggu beberapa hari untuk menyelamatkan Tang San. Tetapi dia telah terbebas dari ilusi Sarira Buddha dalam waktu yang dibutuhkan untuk memakan makanannya. Ini sungguh luar biasa, itu sungguh tak terbayangkan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Kakak, kamu menang. Tang San menepuk pundaknya, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melesat ke atas. Dia langsung terbang keluar dari reruntuhan Dewa Kuno. Di luar angkasa, kecuali Celestial Scar yang telah kembali, para Raja Dewa lainnya semuanya ada di sana. Chang Gong Wei melihat kesekeliling Raja Dewa di sisinya. Apa kata semua orang? Pipefish, yang terbang bersama Tang San, adalah orang pertama yang berbicara. Jika kamu setuju bertaruh, kamu harus menerima kekalahan. Karena kamu telah kalah, kamu harus mengakuinya. Douluo, aku tidak keberatan. Ryukyu menatapnya tajam, aku juga tidak keberatan. Tatapan mata orang mati itu sedikit rumit, tetapi dia tetap berkata, Jika kau setuju bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Kaisar Kin, Ye Yinzu, dan Raja Cahaya Ilahi, Chang Gong Wei saling memandang. Chang Gong Wei berkata, Saudara Tang, kalau begitu kami akan merepotkanmu selanjutnya. Mari kita istirahat dulu, lalu diskusikan bagaimana cara pergi bersama. Bagaimana menurutmu? Baiklah, terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Mari kita bekerja sama untuk menemukan rumah kita. Saya juga berjanji kepada kalian semua. Setelah meninggalkan lubang hitam, tidak akan ada batasan bagimu. Jika ada yang bersedia pergi dan meninggalkan sebagian alam dewa, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kita semua punya rumah sendiri-sendiri, dan setiap orang punya obsesi sendiri-sendiri. Obsesi tidak perlu disingkirkan, namun perlu ditemukan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Terima kasih, si orang mati mengangguk berat pada Tang San. Pertempuran para dewa telah berakhir. Baru sekarang para dewa dari tujuh alam dewa yang menyaksikannya menghela nafas lega. Pihak Douro tentu saja gembira. Mereka telah bertarung melawan enam alam dewa dengan kekuatan satu alam dewa dan menang pada akhirnya. Pada saat ini, mereka lebih dari sekadar gembira. Douluo akan menjadi pemimpin berikutnya. Selama mereka bisa meninggalkan tempat ini, ada kemungkinan untuk kembali ke alam dewa. Apa yang bisa membuat mereka lebih bersemangat dari ini? Pada saat yang sama, reputasi Tang San di Douluo telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kemenangan ini telah diatur olehnya. Tanpa kendalinya, kejayaan akhir ini tidak akan mungkin terjadi. Kakak ketiga, tubuhnya yang lembut dan halus tiba-tiba menerkam kepelukan Tang San, memeluknya erat. Tang San buru-buru memeluk istrinya dan membelai rambut kepang kalajengkingnya yang panjang. Jangan menangis, jangan menangis. Bukankah kita menang? Lagi pula, para God King semuanya adalah mitra yang sangat baik. Kita seharusnya memiliki peluang yang sangat bagus untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap Tang San dengan mata berlinang air mata. Matanya yang besar dan bergerak penuh dengan rasa bersalah. Kakak ketiga, maafkan aku. Ini semua salahku. Kamu harus menanggung banyak hal sendirian, dan aku selalu menimbulkan masalah untukmu. Aku pasti akan sembuh. Aku pasti akan membantumu menemukan putramu. Kakak ketiga, aku akan baik-baik saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Mendengar perkataan Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan gemetan. Dia menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan serius. Dia melihat wajah cantik Xiao Wu memerah. Yang lebih penting, dia bisa dengan jelas merasakan tekat dalam suaranya. Pada saat yang sama, seiring dengan tekat ini, istrinya yang sebelumnya tak bernyawa tampak segar kembali saat ini. Seluruh jiwanya tampak berubah. Xiao Wu, pandangan Tang San sedikit kabur. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tetap butuh tempat berlindung. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Dia tidak takut dengan kesulitan atau kelelahan. Yang paling dia khawatirkan adalah penyakit istrinya. Melihat Xiao Wu benar-benar menunjukkan tanda-tanda membaik, kegembiraannya saat ini bahkan lebih besar daripada saat dia mengalahkan enam alam dewa. Dia menang, ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Xiao Wu berdiri berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut. Dia berkata dengan suara penuh tekat, Jika ada pertempuran para dewa lagi di masa depan, aku pasti akan berada di sisimu untuk menghadapi musuh yang kuat bersama-sama. Kita akan menjadi suami istri yang utuh. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapinya sendirian lagi. Berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, kita akan bersama, oke? Baiklah, Tang San memeluknya herat. Suaranya sudah tercekat oleh isap tangis.